Sudah-sudah sekalian pada tahapan yang terakhir saya akan menyampaikan update terkait dengan kasus konfirmasi positif yang sudah kita dapatkan di hari ini dari kajian data yang kita catat sejak tanggal 23 Maret pukul 12 sampai dengan hari ini 24 Maret pukul 12.00 waktu Indonesia bagian Barat. Ada penambahan kasus baru konfirmasi positif sebanyak 107 kasus, sehingga total saat ini adalah 686 kasus positif. Ini adalah angka akumulasi sejak dari awal kita melakukan pemeriksaan. Kemudian ada penambahan juga, mohon maaf, tidak ada penambahan kasus yang sembuh, masih tetap sama datanya 30. Tetapi ada beberapa yang sudah sekali diperiksa spesimennya negatif, kita akan tunggu besok. Kalau pemeriksaan yang kedua negatif berarti sembuh. Kemudian ada penambahan kasus meninggal sebanyak 7 orang, sehingga total kasus meninggal adalah 55 orang. Sehingga update pada posisi 24 Maret 2020 pada pukul 12.00. Sebagai berikut, kasus kumulatif positif sebanyak 686, kemudian kumulatif pasien sembuh sebanyak 30 orang, dan kumulatif kematian sebanyak 55 orang. Demikian informasi yang disampaikan untuk hari ini, kita akan selalu mengupdate dan yakinlah bahwa pemerintah bekerja dengan keras dan siapapun yang sedang melaksanakan isolasi diri atau masyarakat yang membutuhkan informasi, silakan ada hotline di 119, extension 9, dan di beberapa layanan online yang ada di Indonesia yang terkait dengan COVID-19. Mudah-mudahan ini bisa menjadi informasi yang membantu kita sekalian. Terima kasih. Selamat sore.